Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-14 pada Rabu 9 Maret 2022. Diketahui Kiev tetap pantang menyerah, sedangkan Rusia kehilangan jenderal keduanya dalam perang. Adapun Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan pernah berhasil merebut seluruh Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Biden juga menyebut bahwa perang di Ukraina tidak akan pernah menjadi kemenangan bagi Putin. Kemarahan global memuncak atas penderitaan warga sipil yang terperangkap dalam invasi Rusia. Biden melancarkan serangan sengit terhadap pemimpin Rusia itu dengan mengatakan konflik itu menuntut harga yang mengerikan dan telah menciptakan 2 juta pengungsi. Dia berbicara demikian saat memidik jalur kehidupan ekonomi Moskwa dengan melarang impor minyak dari Rusia. Putin diketahui terus melanjutkan kemajuan militernya, meski Moskow setuju untuk mendirikan koridor kemanusiaan dari 4 kota Ukraina pada hari ke-13 invasi. Kiev telah mencap koridor sebagai aksi publisitas karena banyak dari rute keluar mengarah ke Rusia atau sekutu mereka Belarus. Kedua belah pihak saling menuduh soal pelanggaran gencatan senjata. Mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin membesar, Biden berjanji Amerika Serikat akan mendukung sekutunya. Biden menyatakan bahwa perang Putin telah menyebabkan penderitaan yang sangat besar dan hilangnya nyawa yang tidak perlu, termasuk wanita dan anak-anak. Dia menuduh pemimpin Rusia itu menargetkan warga sipil tanpa pandang bulu, baik di sekolah, rumah sakit, dan gedung apartemen. Pejabat intelijen Amerika Serikat sekarang percaya Rusia sedang menggali untuk perang yang berlarut-larut. Namun prioritas Washington adalah untuk memompah bantuan militer keperlawanan Ukraina untuk membantunya melawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!